Kemelut di ujung ruyung emas jilid 24. Terlihat seluruh badan sertu sianki basah bermandikan darah, puluhan luka bekas bacokan hampir merusak badannya, sambil menahan sakit perempuan itu menudin ke belakang dengan napas tersengal-sengal. Bunuh mereka serunya. Mendengar subonya menitahkan kepadanya untuk membunuh para pengejar itu, Jisya tidak berani membangkang, sambil tertawa seram dia bergerak maju. Kawanan jago yang berada di sekeliling tempat itu terkesiap, serem tak mereka menghunus senjata sambil mengucurkan keringat dingin, rupanya mereka tahu bok Jisya adalah seorang iblis pembunuh yang tak kenal ampun. Dalam pada itu oh kengpiau sudah bertarung sengit melawan kawanan jago di sebelah sana melihat itu dengan gusar Jisya berseru, sumuai kembali oh kengpiau melompat mundur dan berkata, Suko, kau dengan wajah penuh nafsu membunuh Jisya berkata, lindungi aku dari samping, malam ini tak seorang pun kubiarkan lolos dari sini sesudah berhenti sejenak, sambil tertawa seram ia lantas menegur, kalian ini sobat dari mana ternyata kewanan jago itu semuanya pakai kerudung hitam yang menutupi wajahnya. Hanya sepasang matanya saja kelihatan sehingga sukar diketahui orang macam apakah mereka ini terdengir salah seorang di antaranya tertawa dingin, lalu menjawab, kalau kami saja tidak kau kenal, percuma kau berkecimpung dalam dunia persilatan, segera bergemuruh tertawa. Ajo kan? Dan, cemohan kawannya di sana sini. Bokji Sia semakin naik pitam, sambil tertawa seram katanya, jika kalian enggan bicara, Siaoya juga dapat membereskan kalian semua diambian setusian KBWS Siaoleng memuji melihat sikap Bokji Sia yang gagah berani itu namun dia kuatir. Pemuda itu tak tahu akan kelihayan lawan sehingga kena dipecundangi orang. Buru-buru dia berseru. Mereka adalah Sipto Atian Ong, sepuluh raja langit, sepuluh tokoh lihai hasil didikan gurumu sendiri, entah mengapa mereka telah bergabung dengan pihak Tian Sengpo, belum habis dia berkata, di antara Sipto Atian Ong itu ada seorang lantas membentak, nenek bejat siapa minta kau banyak mulut agak tercengang Bokji Sia ketika mendengar bahwa kesepuluh orang itu adalah murid didik gurunya, Tian Kang Teset Sengguat Tiamoh Kegak. Pikirnya, aneh, mengapa Suhu tak pernah memberitahukan hal ini kepadaku? Kalau jago-jago ini benar satu perguruan denganku, tidak seharusnya mereka bertindak bermusuhan seperti ini, apalagi setusian KBWS Siaoleng adalah istri Suhu. Mestinya Sipto Atian Ong menaruh hormat kepadanya, kenapa mereka bersikap kasar dan turun tangan keji dari mana dia tahu kalau Sipto Atian Ong adalah anak murid Tian Sengpo yang diam-diam dipersiapkan oleh Tian Kang Teset Sengguat Tiamoh Kegak pada masa lalu untuk memperebutkan kedudukan kursi nomor satu di dunia. Mereka merupakan pasukan di belakang layar yang dipersiapkan untuk beradu kepandayan dengan kaum lurus dan sesat di dunia. Sayang nasibnya jelek dan mengalami musibah sehingga kawanan jago lihai ini pun pergi meninggalkan benteng. Kemunculan kesepuluh orang jago itu telah dikumpulkan kembali oleh Sengguat Tiamoh Kegak pada sepuluh hari berselang untuk membantunya merebut kembali kitab pusaka Heo Yoak Kang. Kebetulan sekali pada saat kedatangan Sipto Atian Ong, mereka telah bertemu dengan setu sianki. BWS Yaoleng yang sedang mengacau di Tian Sengpo, akibatnya perempuan itu dikerubuti mereka bersepuluh. Begitulah, tak terlukiskan rasa gusar bokji sia menyaksikan sikap kurang ajar orang-orang itu terhadap subonya, napsu membunuh segera berkobar, sambil mendengahkan kepala dia tertawa seram. Suara tertawanya keras membetut sukma, membuat para jago terkesiap. Setelah berhenti tertawa, dengan air muka berubah beringas katanya, kalian sampah masyarakat dunia persilatan, malam ini jangan harap bisa lolos dari sini dengan selamat manusia latah, sungguh latah jengek pemimpin rombongan itu sambil tertawa seram, berani kau bersikap kurang ajar kepada kami kemarahan bokji sia telah mencapai puncaknya, ia tak peduli betapa lihai lawan, bentaknya, serahkan nyawamu di tengah bentakan menggelegar, tiba-tiba ia menerjang maju, tangan kanan segera menabas tubuh kakek berkerudung hitam itu. Dengan cekatan kakek berbaju hitam itu mengegus ke samping, lalu bentaknya. Bina Sakanda menyusul besentakan itu, kesepuluh orang itu segera memisahkan diri keempat penjuru, kemudian diiringi suara tertawa dingin menyeramkan serentak mereka menubruk ke arah bokji sia. Anak muda itu tertawa dingin, mendadak ia mengapung ke udara, kedua tangannya menghantam susul menyusul, berpuluh bayangan tangan mendadak menyambar dan menghadiahkan dua kali pukulan kepada setiap orang. Kawanan jago liha'ai itu tertawa dingin, sambil mengegus pedang mereka balas menabas. Tuberukan dan serangan kedua pihak sama dilakukan dengan cepat sekali. Tiba-tiba bayangan merah berkelebat, tau-tau oh tengkiau menghunus pedang, kontan terdengar dua kali jeritan ngeri. Dimulai pada saat mencabut pedang sampai saat membacok orang, semua gerakan itu dilakukan bersamaan, tanpa terasa semua jago terkesiap, mereka tidak menyangka seorang anak perempuan bisa membunuh dua jago liha'ai dalam waktu begitu singkat. Melihat toh kengkiau berhasil menjatuhkan dua musuh, semangat Ji Siakobar, sambil tertawa panjang dia melolos Jian Kim Si Hun Tian yang sakti itu, serunya, Sumo Ai, sisakan dua orang bagiku di bawah sinar rembulan, ruyung emas memancarkan cahaya tajam berkilau, ditambah lagi suara desing yang aneh, membuat senjata itu tampak bagaikan naga emas yang sedang menari di tengah kegelapan malam. Mendadak kedelapan jago yang tersisa itu menjerit kaget, Jian Kim Si Hun Tian teriak mereka. Dengan cepat kedelapan orang itu mengundurkan diri, tiba-tiba mereka berlutut dan menyembah. Kemudian salah seorang di antaranya berseru lantang, majikan muda, budak sekalian siap menerima hukuman Ji Siya tercengang sekali melihat kawanan jago itu berlutut sambil menyebut majikan muda kepadanya, buru-buru dia membatalkan serangannya dan melompat mundur. Peristiwa aneh ini membuat pemuda itu tertegun, ia tidak mengerti mengapa bisa terjadi begini, mana dia tahu kekuasaan sebenarnya dari Jian Kim Si Hun Tian tersebut. Matelumlah, waktu Oh Kei tak mengajarkan ilmu silat kepada orang-orang itu dulu, mereka diharapkan bersumpah berat, bila mana bertemu dengan pembawa ruyung emas Jian Kim Si Hun Tian, mereka diwajibkan tunduk padanya. Pada mulanya ke-10 orang jago itu mengira ruyung emas Jian Kim Si Hun Tian sudah jatuh ke tangan sengguat Tiam Oh Kei Tian, maka berbondong-bondong mereka datang kembali, tak taunya ruyung mestika milik gurunya berada pada seorang pemuda, hal ini amat menggetarkan perasaan mereka. Sambil maju ke depan, setusian Ki BWS Yaoleng berkata, mengingat kalian tidak tahu, hukuman mati bisa dibebaskan, tapi selama hidup harus taat pada perintah Jian Kim Si Hun Piao. Kedelapan orang itu menyembah pula, sahutnya, terima kasih atas kemurahan hati majikan muda yang tidak membunuh kami setelah berdiri, kedelapan anggota Tua Tian Ong itu segera mundur ke belakang dengan sikap hormat, kemudian menyebarkan diri dengan menghadap ke sana, jelas mereka sedang melakukan penjagaan bagi Bok Jisya. Menyaksikan sikap dan tingkah laku mereka itu, Jisya jadi bingung sendiri dan tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Sumbau tanyanya, kemudian, sebenarnya, apa yang terjadi? Dengan dibimbing Oh Ken Kiao, setusian Ki BWS Yaoleng menghela nafas, katanya, orang di dunia ini hanya tahu Jian Kim Si Hun Pian adalah sebuah ruyung mestika, padahal bukan saja menyangkut rahasia besar dari istana Hian Liang Gin Bu, juga mengandalkan sejumlah manusia dalam benteng Tian Seng Po, karena ruyung mestika inilah bibit bencana ditanamkan oleh gurungmu pada masa lampau. Pada saat itulah, mendadak dari jauh terdengar seseorang menegur sambil tertawa seram, Sip Toa Tian Ong, apakah perempuan hina itu sudah kalian bunuh menyusul tampak antek Tian Seng Po, yakni Im Hang Siu Kwi Kok Hek dan Moh In Jiukok Siaotian muncul negesana. Kedua orang ini tertegun ketika dilihatnya setusian Ki BWS Yaoleng bertiga berada di tengah harna, mereka merasa senang. Kwi Kok Hek tertawa terbahak-bahak, serunya, haha, rupanya mereka telah menjadi ikan dalam jaring, ku kira, belum habis perkataannya, mendadak Ji Sia Maju ke depan, katanya droga dingin, buat kalian berdua, ada jalan untuk datang, tiada pintu untuk pergi hewe, apakah perkataanmu ini tidak diucapkan terlampau awal EJ Mo In Jiukok Siaotian. Ji Sia tertawa dingin. Tiba-tiba, bentaknya, tangkap mereka. Suara mengiakan berkemandang, kedelapan sosok bayangan secepat kilat menubruk maju, empat orang satu kelompok, serentak menyerang Im Hang Siu dan Mo In Jiuk. Kalian telah berhianat bentak kedua orang itu. Kedudukan kedua orang ini dalam Tian Seng Po amat tinggi, mereka menjadi gusar karena penghianatan kedelapan Tian Ong tersebut, segera pukulan dahsyat dilontarkan ke depan. Ada Pamo Dua Kepalan Sukar melawan empat tangan, meskipun kedua orang itu memiliki kepandayan tinggi, apa daya kedelapan Tian Ong itu pun jago lihai didikan Tian Kang Tsep sengguat Tiam Oh Kei gak masa lalu, kungfu mereka sangat hebat, apalagi delapan orang maju bersama. Selang tak lama kedua jagoan golongan hitam itu sudah berhasil ditaklukan. Kengkiau benci dan menghadiahkan dua kali tempel lengan keras. Setusian KBWS Yaoleng menghela nafas, katanya, anak sia, lepaskan mereka, kita gunakan kejadian ini sebagai peringatan kepada Oh Kerian. Ji Sia tak berani membangkang, sambil menarik muka dia berkata, mengingat kalian baru pertama kali ini membuat kesalahan padaku, enyah dari sini, cepat baik seru Moh Injiu Kok Siaw Tian. Bok Ji Sia, selama gunung tetap hijau dan air tetap mengalir, suatu ketika aku pasti akan membalas budi kebaikanmu ini. Kedua orang itu tak berani ayal, cepat mereka angkat kaki dari situ. Memandangi bayangan punggung kedua orang itu, setusian KBWS Yaoleng berkata sambil menghela nafas, anak sia, tahukah kau bagaimana ceritanya sampai gurumu kena dicelakai? Hati Ji Sia bergetar, benaknya serasa mendengung, ia pernah bersumpah akan menyingkap rahasia ini dan membalaskan dendam gurunya, maka tak terlukiskan rasa kejut dan girangnya mendengar perkataan sang ibu guru. Dengan sedih ia menggeleng, sahutnya, Tecu tidak tahu BWS Yaoleng tampak sedih sekait, menitik air matanya, setelah menghela nafas dia berkata, Sebenarnya aku tak ingin menceritakan keadaan yang sebenarnya kepadamu, tapi demi suhumu agar arwahnya di alam baka bisa beristirahat dengan tenang, dan lagi hanya kau yang bisa membalaskan dendam baginya, maka akanku beritahukan rahasia ini kepadamu. Ai, 20 tahun sudah, ya sudah 20 tahun lamanya. Ketika Bok Ji Sia masuk ke Tian Sengpo dahulu, Tian Kang Te Sat Guat Tiam Oh Kei Gak sudah 18 tahun lamanya hidup tersekap, kini Ji Sia sudah 2 tahun bertelana di dunia persilatan, jadi sudah genap 20 tahun. Setelah menekan rasa sedihnya sertu si An Ki cerita lebih lanjut, waktu itu, sebelum gurumu berkenalan denganku, Tua Konya Oh Kugwat dan Sam Tanya Oh Kei Tian telah berusaha dengan segala daya upaya untuk mendapatkan aku, tapi oleh karena kedua orang itu berhati busuk dan licik, aku tak sudi memperhatikan mereka berdua, pada saat itu suhumu telah menjadi pemimpin bulim Jip Coat, dan menjabat sebagai pocu Tian Sengpo, sedangkan Subo waktu itu adalah orang ketiga dari Bu IIM Jip Coat, berhubung tiap tahun ketujuh tokoh selalu berkumpul satu kali, lambat laun aku dan gurumu jatuh cinta, akhirnya meningkat menjadi perkawinan. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, ai, serapat apapun rahasia disimpan, akhirnya Oh Lotua dan Loh Sam mengetahui juga hal ini, hampir saja hubungan ketiga orang bersaudara itu putus, mereka mencari kesempatan untuk merusak hubungan kami. Di antara itu, Oh Kei Tian adalah orang yang paling getol mengejar diriku. Tahun kedua setelah perkawinanku dengan suhumu, Kengkiau pun lahir, bercerita tentang dirinya. Oh Kengkiau menangis terseduh sambil menjatuhkan diri ke dalam pangkuan ibunya. Dengan penuh kasih sayang BWS Yau Ieng membelai rambut putrinya, setelah tertawa pedih, katanya, suatu ketika selagi suhumu pergi, secara licik dan keji Oh Kei Tian menggagai diriku, yang lebih runyam lagi adalah kemunculan Oh Ku kuat pada waktu itu, ia mengancam diriku untuk melayani pula kehendaknya, sampai mati pun aku tidak menurut, maka ia pun menceritakan kejadian ini kepada suhumu. Dalam malu dan gusarnya, suhumu menghajar diriku sampai beberapa kali, dia mengira aku tewas akibat pukulannya. Akhirnya dia mengetahui semua ini adalah perbuatan busuk Oh Kei Tian dan Oh Ku kuat, dalam sedihnya, dengan membawa Jian Kim Si Hun Tian, ia pun menutup diri di dalam rumah itu dan tak pernah bicara sampai di sini, tak dapat ia tahan rasa sedihnya lagi sehingga menangis terseduh-seduh. Ji Siya tidak menyangka subonya mempunyai kisah hidup yang begitu mengenaskan, lebih tak menyangka akan kebiadaban Oh Kei Tian dan Oh Ku kuat yang melampaui batas itu. Siapapun tidak menyangka Oh Ku kuat dan Oh Ku kuat dapat melakukan perbuatan terkutuk seperti itu terhadap saudara kandung sendiri. Saking gemasnya Ji Siya sampai menggigit bibirnya kencang-kencang, serunya kemudian, Subo jangan bersedih, Tecu bersumpah akan membalaskan sakit hati ini. Sampai di sini, mendadak ia berlutut sambil berdoa, arwah suhu di alam baka, Tecu berjanji akan membalaskan dendam kematianmu dan membasmi kaum Durjana itu dari muka bumi, sementara itu kengkiau juga berpekik dengan pedih, Ibu, selama ini engkau tentu sangat menderita. Tiba-tiba BWS Yaulok menghela nafas, kembali ia menangis terseduh sedan. Ji Siya termanggul setian lamanya dan tak tahu apa yang mesti diucapkannya. Mendadak BWS Yauleng mendorong kengkiau ke samping katanya, Anak Siya, semua persoalan telah kau ketahui sekarang, kau harus membalas dendam, sekalipun jago lihai. Dalam Tian Seng Po amat banyak jumlahnya, ku yakinkah sanggup menunaikan tugas berat ini, sambil mengetarkan Jian Kim Si Hun Tian Ji Siya berjanji, bila Bok Ji Siya tidak membunuh Oh Kerian kedua manusia laknat itu, aku bersumpah takkan menjadi manusia, setu Sian Ki BWS Yauleng tertawa pedih, sambil menuding kengkiau, katanya lagi, dia, ku serahkan kepadamu ini, hati Ji Siya bergetar subuh, kau, tiba-tiba kengkiau menjerit, ibu, jangan, tertampak S.C. Tusianki BWS Yauleng tumpah darah dan mendadak roboh ke belakang. Ji Siya terperanjat, buru-buru. Ia, melompat, maju membingbingnya. BWS Yauleng tersenyum sedih, disiknya lirih, aku takkan hidup lagi, segalanya ku titipkan padamu dan kengkiau, sekarang suhu sedang menggapai padaku. Anak Siya, sejak kini kengkau akan menjadi atim piatu, sebaiknya kalian hidup sebagai suami istri, bicara sampai di sini, mendadak ia menggigit lidahnya sampai putus dan tewas, perempuan yang malang ini akhirnya mati dengan menanggung malu, marah dan dendam. kematiannya benar-benar mendadak, hal ini membuat Ji Siya tidak sempat lagi untuk memberikan pertolongan, pemuda itu menghela nafas sedih dan menitikan air mata. Subo, beristirahatlah dengan tenang, dia bergumam, tecu pasti akan memikul tanggung jawab yang berat ini, kengkiau tak dapat menahan rasa sedihnya dia menangis tiada hentinya. Melihat keadaan sumuainya itu, Ji Siya segera menitahkan kepada kedelapan Tian Ong untuk menggali lubang kuburan besar buat sertu siang Ki BWS Yaoleng. Oh kengkiau berlutut di depan kuburan ibunya dengan termangu, air matanya masih bercucuran, matanya memandang lurus ke depan, keadaannya mengenaskan sekali. Kedelapan Tian Ong berdiri di seputar kuburan dengan hikmat, Ji Siya berdiri termangu, dia tak tahu bagaimana harus mengurusi Oh kengkiau dan kedelapan Tian Ong itu. Mendadak dari kejauhan berkumandang suara siulan nyaring, di bawah sinar bulan tampak sesosok bayangan dengan cepat luar biasa meluncur datang. Ji Siya terkesiap, dia merasakan kelihayan orang, cepat ia melompat ke depan, tegurnya, siapa kau bok Siyao Hiap? Aku jawab orang itu. Ketika Ji Siya mengamati lagi dengan saksama, segera diketahuinya orang ini ialah Siyao Yeau Sian Hang Kau Kutian Gak adanya. Sebagaimana diketahui, kedudukan Kutian Gak dalam dunia perselatan amat tinggi dan dihormati orang, tapi sejak si perempuan aneh dari Hak Liong Keng muncul di Tiong Goan, tampaknya Kutian Gak mempunyai hubungan erat dengan perempuan berkerudung itu, tindak tanduknya tampak selalu dikekang oleh orang He Liong Keng. Begitulah Ji Siyao Lantas menegur, Kutian Pual, Kau, tiba-tiba dari kegelapan malam berkumandang lagi dua kali pekehkan mayah, menyusul muncul dua bosok bayangan melayang tiba dengan cepat. Air muka Kutian Gak berubah hebat, serunya, bok Siyao Hiap, mana kitab pusaka itu Ji Siyao terkesiap, ia sendiri tidak tahu kitab pusaka He Liong Keng yang diterimanya dari Nona berbaju biru itu entah. Sudah diantar ke He Liong Keng oleh Lam Kiong Giyok atau belum? Dengan perasaan bergetar di Alantas bertanya, ada apa? Apakah kitab itu ada persoalan dengan cemas Kutian Gak berkata, bok Siyao Hiap, tidakkah kau rasakan kitab itu amat mencurigakan? Segala apa jangan terlalu serius, sebab dibaliknya terdapat tahasia yang tak kau sangka, belum habis perkataannya, mendadak, terdengar seorang membentak, Kutian Gak, kau berani membocorkan rahasia Siyao Siyao, tampaknya Kutian Gak sangat takut kepada kedua orang itu, segera ia berhenti bicara, lalu sambil memberi tanda kepada Ji Siyao, bisiknya, malam ini dengan pertaruhkannya, waku beritahukan rahasia ini kepadamu, kitab itu adalah kitab palsu, belum selesai ia berkata, Hoa Hong Hoi dan kakek berambut putih telah berada di depan mereka, sambil tertawa seram Hoa Hong Hoi segera mengangkat tangannya sembari berseru, Kutian Gak, berlutut dan terima kematianmu begitu melihat lencana tembaga di tangan Hoa Hong Hoi. Air muka Siyao Yee Ausian Hangka Kutian Gak berubah pucat, dengan takut dia menghela nafas, lalu berlutut. Selama ini Kutian Gak takut setengah mati terhadap si nona berbaju biru, semuanya ini akibat lencana tembaga tersebut Ji Siyao menjadi gusar, bentaknya, Hoa Hong Hoi, mau apakah seraya berkata dia lantas melangkah maju. Air muka Hoa Hong Hoi berubah hebat, cepat dia berseru, Kutian Gak, tahan dia Kutian Gak mendengus, ia berdiri dan mendekati Ji Siyao. Bok Siyao Hiap, katanya sambil tertawa pedih lebih baik jangan mencampuri urusan ini Ji Siyao melotot sekejap ke arah Hoa Hong Hoi lalu berkata, Kutian Pual, serahkan saja urusan ini padaku, akanku, hadiahkan tiga kali pukulan padanya tiba-tiba Hoa Hong Hoi memberi perintah pula. Terpaksa Kutian Gak bergerak ke muka, katanya, Bok Siyao Hiap aku harus bertindak kasar kepadamu berada di bawah ancaman orang lain terpaksa Kutian Gak melontarkan pukulan terhadap Bok Ji Siyao. Anak muda itu dapat memahami kesulitan rekannya itu, dengan enteng dia menyingkir ke samping, telapak tangan kanan menangkis pukulan Kutian Gak itu dengan keras lawan keras. Begitu beradu tangan mendadak Kutian Gak manfaatkan daya pantul tenaga pukulan itu untuk meluncur ke asah Hoa Hong Hoi, telapak tangan kirinya segera melancarkan serangan tipuan, sedang telapak tangan kanan dengan cepat menyambar lencana tembaga itu. Dengan terkejut Hoa Hong Hoi mengibas lengannya sambil melompat mundur. Bentakan menggelegar, sambil mengibas lengan bajunya si kakek berambut putih itu segera mengalang jalan maju Kutian Gak. Hoa Hong Hoi tertawa geram, serunya, Kutian Gak, tahukah dosa apa yang telah kau lakukan? Sekujur badan Siyao Ye Ausian Hang Kutian Gak gemetar, dengan ketakutan dia berlutut pula, sahutnya, Tecu pantas mampus, Tecu bersedia menerima hukuman dari pemegang lencana tembaga, Hoa Hong Hoi menjengek, meremahkan Tong Pei Kim Leng, hukumannya mati, boleh kau menggorok leher sendiri Jisya berkerut kening, katanya dengan dingin, bila dia mati, kau pun jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Ia segera memberi tanda, kedelapan Tiapong Serentak memisahkan diri dan mengurung Hoa Hong Hoi dan kakek berambut putih itu. Huh, dengan kawanan gentong nasi ini, hendak kau tahan kami ejek Hoa Hong Hoi. Kau pandang rendah mereka? Seorang saja di antara mereka sudah cukup untuk membinasakan dirimu, ucap Jisya dingin. Hoa Hong Hoi tergelak, dia anggap orang hanya mengibul katanya, Hahaha, orang latah suka bicara latah, sekalipun kalian maju bersama juga belum tentu bisa mengapakan diriku mendadak salah seorang pato atian ong itu melompat ke depan sambil membentak, akan ku hajar orang muda yang latah ini. Orang berbaju hitam itu menggetarkan pedangnya sambil membentak, dengan jurus haus yao hang seng, harimau mengaum angin mendesir, ia menusuk, serangan kecil dan cepat, sukar bagi Hoa Hong Hoi untuk menghindar. Mendadak ia mendakan badan untuk mengelakkan tusukan maut itu pada saat yang sama ia lepaskan pukulan ke depan, mengancam iga orang berbaju hitam itu. Seandainya kedua orang itu sama-sama melanjutkan serangan masing-masing, akibatnya pasti terluka bersama. Hoa Kong Chu, cepat mundur kakek berambut putih itu berseru. Ia menerjang ke tengah dan mendorong Hoa Hong Hoi ke samping, sementara tongkat tangan kanannya menghantam musuh. Kuatir Ji Sia, teriaknya, kalian hendak main kerubut, seperti anak panah terlepas dari busurnya ia meluncur ke depan, tangan kirinya menarik orang berbaju hitam itu, sedang tangan kanan menghantam tongkat hingga tergetar ke samping. Tiba-tiba kakek berambut putih dan orang berbaju hitam itu merasakan tenaga serangan punah, lalu ada tenaga kuat menumbuk tubuh mereka hingga tergetar mundur. Tak terlukiskan rasa kaget mereka, tak mereka sangka tenaga dalam bok ji Sia begitu sempurna, sampai serangan si kakek berambut putih yang dahsyat pun punah dan tergetar ke samping. Kejut dan marah Hoa Hong Hoi, dia membentak, bangsat pencuri kitab, ayo sambut pukulan Siaoya Muji Sia melengat, ia tidak merasa mencuri, mana ia tahu si nona baju biru itu telah menyiarkan bahwa ia membawa kabur kitab Hek Liyongkeng yang diserahkannya tempoh hari itu. Dengan sendirinya ia gusar, bentaknya, bangsat, kau bilang apa mendadak bayangan merah berkelebat, terdengar roh kentiau menghardik, mulut yang sembelarangan bicara harus ditampar pelak-pelak dua kali gambaran nyaring bergema. Kedua pipih Hoa Hong Hoi segera muncul bekas telapak tangan yang merah bengkat. Sebagai orang yang tinggi hati, belum pernah ia dihina orang semacam itu, dengan gramnya ia berterak. Budak Hina, kau ingin mampus belum lagi tangannya diangkat, tiba-tiba ia beradu pandang dengan oh kengkiau, seketika hatinya tergetar. Cakap amat gadis ini pikirnya. Maklum, Hoa Hong Hoi adalah pemuda yang tinggi hati, gadis biasa jangan harap akan memperoleh kata pujiannya, kecuali gadis berkerudung naju biru, hakikatnya dia memandang rendah perempuan lain di dunia ini. Sejak masuk daerah Tionggoan, ia belum pernah bertemu dengan gadis yang menarik hatinya, siapa tahu hari ini dia berjumpa dengan gadis rupawan, tak heran hatinya bergetar. Waktu itu A.I.M.T. masih membasai wajah oh kengkiau, tapi hal ini justru menambah kecantikannya yang melankolik, yang merawan hati. Untuk sesaat dia jadi lupa pada tamparan yang baru diterimanya, dengan melenggong ia bergumam oh, hampir saja aku tak percaya dengan pandanganku, tak kusangka ada gadis secantik ini di Tionggoan oh kengkiau menjadi gusar, bentaknya, bangsat yang tak tahu malu dia menerjang maju dan menghantam batok kepala Hoa Hong Hoi. Kakek berambut putih menjadi khawatir, serunya, Hoa Kong Chu, cepat mundur secepat kilat telapak tangan kirinya menyapu ke depan, ia khawatir Hoa Hong Hoi terluka, maka dia mengerahkan tenaga. Murni untuk menyambut serangan oh kengkiau tersebut dengan kekerasan. Belang, benturan keras terjadi, keringat bercucuran di jidat kakek rambut putih itu, dia tampak letih, sekujur badannya gemetar, jelas betapa hebatnya kekuatan serangan kengkiau ini. Memandang wajah si kakek yang pucat kehijauan dan rambutnya yang kaku seperti lendak, Hoa Hong Hoi sangat terperanjat, dengan cepat dia membimbing si kakek dan bertanya, kenapa kau dia murid kinteng cinjin bisik si kakek dengan muntah darah. Oh kengkiau mendengus, hektometer, kalau sudah petauliai, cepat enyah dari sini Hoa Hong Hoi berpaling dan melotot sekejap dengan rasa gusar bercampur gemas, tak terlukiskan perasaannya seakan-akan merasa berat untuk pergi dari situ. Tapi akhirnya dia berpaling sambil membentak Kutiangak, ikut pulang ketika dilihatnya lencana tembaga itu sudah disimpan kembali, siowye ausia haong kekutian gak menjengek, kalau aku tak mau kau takkan berani seru Hoa Hong Hoi. Sambil mengacungkan lagi lencana tembaga itu, air muka siowye ausian haong kek berubah seketika melihat lencana tersebut, dengan kepala tertunduk dan membungkam ia melangkah ke sana. Bawa kemari mendadak Oh kengkiau membentak. Hoa Hong Hoi merasakan embusan angin harum dan bayangan orang berkelebat, tahu-tahu tangannya terasa enteng, lencana tembaga itu sudah berpindah tangan. Dengan sikap tersipu-sipu ia berseru, kalau nona menyukainya, anggap sebagai tanda metu dari ku. HMM, siapa sudi dengan besi rongsokan ini, dengus kengkiau. Mendadak lencana itu dilemparkan dan mendesing di udara, setelah membuat gerak lingkaran, secepat kilat meluncur ke depan siowye ausian haong kekutian gak. Sekujur badan siowye ausian haong kekutian gak bergemetar keras begitu lencana itu berada di tangannya, ia bergelak tertawa dengan girang, tiba-tiba ia berlutut dan menyembah pada Oh kengkiau. Terima kasih atas dan tuan nona merebut kembali lencana ini katanya dengan himat. Sekali berkelebat, diiringi gelak tertawanya yang nyaring dia lenyap di kejauhan sana. Sementara itu, Hoa Hong Hoi dan si kakek berambut putih juga cepat kabur diri dari situ. Bintang bertaburan di angkasa, malam cerah, udara bersih. Malam sudah laru, suasana sepi. Perkampungan Kiam Hang Ceng berdiri dengan angkernya di balik keheningan malam. Waktu itu di sekeliling perkampungan telah hadir berbagai jagoan baik dari golongan putih maupun hitam, pentolan lokelim, gembong iblis, semuanya siap siaga menanti saatnya untuk bergerak. Mengapa begitu ramai suasana di Kiam Hang Ceng malam ini? Mengapa pula pelbagai jeroan dari segala lapisan serentak berkumpul di situ? Sudah barang tentu peristiwa ini tak terlepas sangkut pautnya dengan kitab pusaka Heo Yong Ceng Kisu. Mendadak dua sosok bayangan hitam meluncuri arah barat bagaikan badan halus melayang ke arah rumah kecil yang bersinar lampu di pojok sana. Kedua orang itu adalah jago kelas tinggi, begitu sampai di depan rumah, mereka lantas memencarkan diri dan maju dari kiri dan kanan. Siapa suara bentakan seorang mengema dalam kegelapan menyusu lantas berkumandang suara desing angin tajam. Bayangan orang berkelebat, Dua belas jago lihai kembali meluncur tiba dan mengetung kedua orang itu di tengah. Kedua orang ini adalah Lik Ihihat Li dan Tong Yong Ling. Lam Kiong Hian, terdengar seorang menegur kau kira begundalmu ini mampu mengalangi Lik Ihihat Li. Menyusui Lik Ihihat Li lantas mengayunkan telapak tangannya, Segera berkumandang suara jeritan ngeri, jeritan maut menjelang ajal. Bayangan orang yang paling depan roboh terkapar, Disusul orang kedua, ketiga, keenam, kedelapan, kedua belas orang tiada satu pun berhasil meloloskan diri. Dalam waktu singkat dua belas sosok mayat telah bergelimpangan. Tiba-tiba muncul seorang dari dalam rumah, Bentaknya, Lik Ihihat Li berulang kali kau recoki aku, Sebetulnya apa maksudmu? Selesai membunuh kedua belas jago itu, Lik Ihihat Li berdiri berjajar dengan Tong Yong Ling. Aku datang mencari orang jawab Lik Ihihat Li ketus. Disini tiada orang yang kau cari kata Lam Tiong Hian dengan kening berkeiut. Andai kata berhasil ku temukan seru Lik Ihihat Li lagi dengan tertawa dingin. Aku akan bertanggung jawab baik, kata Lik Ihihat Li sambil menarik tangan Tong Yong Ling. Sebentar aku akan membuat perhitungan denganmu. Begitu selesai berkata, kedua orang itu segera berkelebat pergi. Dengan petunjuk jalan oleh Tong Yong Ling, mereka menerjang ke sebuah bangunan kuno di depan sana. Jelas kedatangan Lik Ihihat Li malam ini adalah untuk mencari si manusia aneh berwajah buruk yang menyerahkan lukisan kepada Tong Yong Ling tempoh hari. Lam Kiyo Buk Hian tertawa dingin memandangi bayangan punggung kedua orang itu. Gumamnya, Kiam Hang Cheng bukan tempat yang boleh kau kunjungi sesukamu. Segera ia bersuit nyaring, menyusul suara tambur lantas berbunyi dari empat penjuru. Dalam waktu singkat bayangan orang bermunculan dan menerjang ke arah Lik Ihihat Li. Mendadak terdengar seorang tertawa terkempeh-kekeh, Lam Kiyong Hian. Mereka datang untuk mencari orang, sedang Nona datang untuk mencari buku bayangan berkelebat. Tau-tau di depan Lam Kiyong Hian berdiri sesosok tubuh yang indah. Waktu Lam Kiyong Hian memperhatikan orang dengan saksama, katanya dengan tertawa, He he, kiranya Moli Cheng Li, ku sangka jagoan dari mana Moli Cheng Li terkekeh, katanya, Ah, mana, konon Kiam Hong Cheng berhasil memperoleh sejilid kitab pusaka, kau tahu nonamu gila silat selama hidup, Apakah Tau-tau Cheng Chu mau meminjamkan kitab itu kepadaku untuk menambah pengetahuan Nona maaf, Kitab itu sudah dikirim ke Hek Liyong Kang, jawab Lam Kiyong Hian sambil tertawa dingin. Omong kosong, nonamu bukan orang yang dapat kau tipu sesudah berhenti sebentar, Bentaknya, Lam Kiyong Hian, bila kau tidak serahkan kitab itu kepadaku, Jangan menyesal bila Nona akan memusnahkan Kiam Hong Cheng mendadak dari kejauhan terdengar seorang membentak marah. Siapa yang berani membikin keonaran di Kiam Hong Cheng baru saja suaranya menggema, Segera bayangan muncul, tertampaklah di sekeliling sudah dipenuhi kawanan jago sesilatan semua orang mengawasi wajah Kiam Hong Cheng Chu. Lam Kiyong Hian, terdengar seorang tertawa dan berseru, Lam Kiyong Cheng Chu, apakah kau akan membuat kecewa kawan sebanyak ini? Diam-diam-diam-diam Hang Chak Ju Lam Kiyong Hian terkesiap, Ia tak mengira begitu banyak jago lihai sama berkunjung kemari, Ketika ia berpaling, dilihatnya pembicara itu adalah seorang kakek berwajah tak menarik. Lam Kiyong Hian tertawa terbahak-bahak, Hahaha, sungguh kehormatan besar bagiku, tak nyana begini banyak sahabat sudi berkunjung kemari, Mari, mari, siapakah saudara ini, marilah kita berkenalan. Sambil berkata ia maju ke depan kakek itu seraya menjulurkan tangan. Terima kasih, dingus kakek itu, aku Gintan Chu, peluru perak, Kim Hong sambil menggeser ke samping, Tangan kanan berbalik mencengkeram pergelangan tangan Lam Kiyong Hian agak terkejut Lam Kiyong Hian, Serunya sambil tertawa, Aha, kiranya Gintan Chu Locian pual, Maaf, maaf pada saat itulah tiba-tiba terdengar jeritan ngeri menggema, Angin berambus kancang, udara makin gelap, Kawanan jago sama berpencaran mencari tempat bersembunyi dengan perasaan was-was. Menyusul tertampaklah seorang berlari datang dengan cepat sambil berteriak ketakutan, Ayah, ada setan nak, mengapa kau keluar tegur Lam Kiyong Hian dengan terkejut, Ayah, ada setan, kitab sudah tercuri seru Hwang In Kiam Lam Kiyong Giok dengan wajah pucat karena ketakutan. Terkesiap semua jago yang berada di sekeliling tempat itu serintak mereka muncul kembali dan ikut mendengarkan. Di bawah gelip cahaya bintang yang lemah, tiba-tiba muncul 13 orang berbaju putih, Semuanya bermata siwar, biji metu berwarna hijau menyeramkan. Sobat dari mana yang menyaru sebagai setan untuk menakut-nakuti orang tanda tanya bentak Lam Kiyong Hian. Baru selesai berkesta, ketiga belas orang berbaju putih itu mengeluarkan suara melengkiat aneh seperti jeritan setan. Bersamaan dengan berhentinya jeritan mereka, tiga orang berbaju putih segera melompat ke depan. Dengan takut Lam Kiyong Giok berseru lagi, Ayah, mereka inilah yang merampas kitab itu siapa kalian? Kenapa tidak berani menjawab bentak Lam Kiyong Hian pula? Ketiga orang berbaju putih itu menjerit melengking pula, terdengar salah seorang di antaranya berseru dengan suara yang dingin seperti es, Lam Kiyong Hian, serahkan kitab yang asli bukankah kitab itu sudah berada di tanganmu jawab Lam Kiyong Hian sambil menuding ke depan. Pada tangan seorang berbaju putih itu memang terpegang sejulit kitab, ketika kawanan jago di empat penjuru melihat kitab itu berada di tangan orang, serentak mereka maju mendekati mau usia berbaju putih itu. Terhadap tindakan kawanan jago itu, ketiga orang berbaju putih itu acuh tak acuh, seakan-akan tidak melihatnya. Kitab ini palsu terdengar orang tadi berkata lagi sambil tertawa seram. Tangannya yang kurus diayunkan ke depan, kitab itu terus dilemparkan ke samping dengan membawa desing angin tajam. Walaupun jago-jago yang berada di sekeliling menyaksikan juga keaslian kitab itu, namun dipengaruhi rasa ingin tahu, serentak mereka menubruk maju untuk memperebutkannya. Tiba-tiba ketiga orang berbaju putih itu menjerit setan, lalu menghardi keras-keras, bunuh semua kesepuluh orang berbaju putih sering tak menjerit seram, bagaikan hantu mereka melayang maju, bayangan putih berkelebatan, jeritan ngeri segera bergema, dalam waktu. Singkat kawanan jago yang menerjang ke depan itu sama termakan serangan maut dan tewas keracunan. Seorang, tiga orang, enam orang, semuanya roboh terkapar, bajingan laknet, biar aku beradu jiwa denganmu tiba-tiba gintan sukim hang meraung murka. Walaupun ia terkena serangan maut setan berbaju putih itu karena kurang waspada, namun sebelum racun bekerja sedapatnya ia melancarkan serangan balasan dengan peluru parak sakti andalannya. Segera peluru parak berterbangan di angkasa, semuanya menyambar ketiga orang pemimpinnya, sepuluh orang lainnya serentak bergerak maju dan mencengkeram kim hang. Gintan su kim hang menjerit ngeri, badannya terobek menjadi empat lima bagian, darah yang berhamburan menodai pakaian orang-orang berbaju putih itu, bergidik lampion kian dan anaknya menyaksikan adegan tersebut, ia tak menyangka ketiga belas hantu itu sedemikian sukarnya dihadapi, serangan mereka sungguh hamat buas. Terdengar si baju putih paling depan tertawa seram, sambil menuding mayat yang bergelimpangan di tanah, serunya dengan suara aneh, siapa yang tahu gelagat ia orang pintar. Nah, Lam Kiong Hian, inilah contoh yang nyata kau anggap aku manusia pengecut yang takut mati. Hahaha, saking gusar Lam Kiong Hian tertawa malah. HMM, meski kau tidak takut mati, putramu jelas takut mati terdengar rintihan memilukan hati, sekujur badan Lam Kiong Giyok bergemetar, wajahnya tampak kesakitan. Dengan terkejut cepat Lam Kiong Hian memayang tubuh putranya. Jangan sentuh. Aku. Teriak. Lam Kiong. Giyok. Sambil mengegus. Anak Giyok, kenapa kau tanya Lam Kiong Hian terkejut? Agaknya penderitaan Lam Kiong Giyok waktu itu sangat hebat, dengan suara gemetar katanya, tubuhku keracunan betul, ia sudah terkena cakar beracun kuiin cap sasik, tiga belas jurus bayangan setan, perguruan kami, ucap seorang berbaju putih, dalam waktu singkat badannya akan membusuk menjadi darah dan mati, bila tidak segera ditawarkan dengan obat perguruan kami, tak seorang pun yang dapat menolongnya di dunia iai. Kenapa kalian turun tangan sekeji ini kepadanya? Seru Lam Kiong Hian dengan khawatir. Memandang keadaan putra kesayangannya, tanpa terasa matanya berkaca-kaca, hampir sejair matanya bercucuran. He he, jika ingin menyelamatkan jiwanya serahkan kitab pusaka kepada kami, kata si baju putih itu sambil tertawa dingin. Tiba-tiba Lam Kiong Giyok bergulingan di atas tanah sambil mengerang kesakitan. Ayah, tolong, tolonglah aku, beri sekali pukulan padaku, hancur luluh perasaan Piam Hang Cheng Chulam Kiong Hian waktu itu, seketika dia tak tahu bagaimana mesti berbuat, daripada membiarkan putra kesayangannya mati menderita, lebih baik. Sambil tertawa pedih segera katanya, kalian adalah Kui Ing. Sekalipun Lam Kiong Hian seorang yang licik dan banyak akal muslihatnya, dalam keadaan begini, ia pun dibikin tak berdaya, hatinya bingung tak keruan. Kui Ing Ket Saksik merupakan ilmu cakar maut tersohor dalam dunia persilatan, siapapun tahu ilmu itu merupakan kepandayan khas perguruan Kui Ing Bun, tapi siapa dalam duia persilatan dewasa ini yang benar-benar pernah bertemu dengan anggota Kui Ing Bun, perguruan bayangan setan. Ilmu silat kawanan berbaju putih ini sangat liai, tubuhnya mengandung racun keji, mungkinkah mereka anggota Kui Ing Bun yang tersohor itu? Tapi perguruan Kui Ing Bun belum pernah muncul dalam dunia persilatan, mengapa mereka bisa muncul secara tiba-tiba malam ini? Ia tidak tahu orang berbaju putih ini pernah muncul sekali ketika terjadi perebutan ruyung emas Jian Ki Min Hun Pian dulu, cuma tempo hari mereka hanya muncul sebentar saja kemudian menghilang kembali. Pecahnya Lilam Kiong Hian, dengan gemetar tegurnya kemudian, Apakah kalian capsa IE Kui, 13 setan jahat, dari Kui Ing Bun HMMM tak perlu banyak bicara, dengu setan baju putih itu, sebenarnya kau menghendaki nyawa anakmu atau tidak ia menuding Lam Kiong Giok yang tergeletak di tanah dengan pandangan dingin, sehingga Lam Kiong Hian dibuat tak sempat mempertimbangkannya. Waktu itu wajah Lam Kiong Giok sudah berubah menjadi hijau, sinar matanya pun berubah menjadi hijau buram, peluh bercucuran, sementara mulutnya menjerit-jerit seperti babi mau disembelih, ayah aku, aku, tidak. Merah membaramat celam Kiong Hian, tiba-tiba bentaknya, cepat tolong dia, cepat. Usianya sudah lanjut dan hampir masuk liang kubur, kini dilihatnya putra kesayangannya amat menderita, ia benar-benar tak kuasa menahan dui lagi, dalam keadaan apa boleh buat terpaksa dia menyerah kepada kawanan jago dari Kuing Bun. Hehehe aku tahu kau takkan berani menolak, jengek si baju putih tadi. Meski tertawa, suaranya tak lebih sedap daripada suara menangis sehingga Lam Kiong Hian bergidik akan tetapi karena ejekan orang berbaju putih itu, ia tak dapat menahan amarahnya lagi, sambil mendongakan kepala ia tertawa seram, teriaknya hendaknya kau sedikit sopan padaku sekalipun tidak sopan, toh kau akan memohon kepadaku sahut si baju putih ketus. Sekalipun kemarahan Lam Kiong Hian telah mencapai puncaknya, tapi bila terbayang akan nasib putra kesayangan, bagaikan balon yang kempis, seketika ia bungkam. Sesudah tertawa getir, katanya kemudian, kau memang lihai, malam ini aku betul-betul kecundang, si baju putih mendengus, segera ia mengeluarkan sebungkus obat bubuk, bungkusan disentilnya ke tangan Lam Kiong Hian. Lam Kiong Hian tahu isi bungkusan itu adalah obat penawar cakar beracun kuiin cap sahsik, tanpa ayah lagi buru-buru disambutnya dan diserahkan kepada Lam Kiong Giyok untuk diminum. Setelah minum obat penawar itu, airmu kalam Kiong Giyok yang kehijau-hijauan berangsur membaik, tapi penceritaannya sama sekali tidak berkurang, dia masih saja menjerit tiada hentinya. Dengan murka Lam Kiong Hian membentak, kenapa obat penawar kalian tidak manjur hektometer, kau tak perlu berteriak-teriak, sekalipun dia masih kesakitan, jiwa tidak terancam, ketahuilah racun kuiin bun tiada taranya di dunia ini, selain menelan obat penawar dari perguruan kami, masih diperlukan juga, masih diperlukan apalagi tukas Lam Kiong Hian dengan gelisah. Masih diperlukan pengurutan jalan darah khusus, sebelum dapat sembuh seperti sedia kalah gusar sekali Lam Kiong Hian mendengar keterangan itu, ia tak mengira orang-orang kuiin bun sedemikian liciknya, padahal dia menganggap kelicikan sendiri tak ada tandingan, siapa tahu setiap langkahnya malam ini sudah berada dalam perhitungan orang-orang kuiin bun. Setelah menghela nafas, katanya kemudian, kalau memang begitu, cepat kalian urut jalan darahnya agar dia tidak menderita lagi, he he, tak semudah itu, jengek si baju putih lantas apa yang kau inginkan serah, bahkan kitab itu kepada kami serusi baju putih sambil tertawa dingin. Rupanya Lam Kiong Hian juga tahu malam ini ia tak akan menarik keuntungan, bahwa malam ini kuiin bun berani menyerbu datang, sudah barang tentu mereka sudah berencana. Sekalipun dia adalah tuan rumah, tapi berhubung jago yang datang malam ini terlalu banyak, sedangkan jago yang dikirim untuk mencegat li ihiat li belum juga kembali, sadarlah Lam Kiong Hian keadaan cukup gawat. Saking gusarnya dia tertawa tergelak, baik. Malam ini Kiam Hang Cheng jadi tambah pengalaman, hektometer, hanya Kiam Hang Cheng sekecil ini mampu berbuat apa dengu si baju putih tadi. Lam Kiong Hian sadar bila Heok Leong Kisu tidak diserahkan, jelas keadaan tak akan beres, meski dia merasa berat hati, apa daya kalau nasib puteranya berada di tangan orang. Maka dengan berat hati dia berkata, mari, ikut padaku ia mengepi tubuh Lam Kiong Giok dan dibawa melayang cepat ke depan sana. Ketiga balas orang berbaju putih dari kuiin bun itu bersuara aneh, seperti 13 titik putih mereka mengikut kencang di belakang Lam Kiong Hian. Bintang dan rembulan telah penggelam, udara berwarna kelabu. Untuk menguji kelihayan jago-jago kuiin bun, sengaja Kiam Hang Cheng cu Lam Kiong Hian mengitari perkampungan Kiam Hang Cheng itu sampai 5-6 kali, sebisanya dia mengerahkan tenaga dalamnya. Ketika dilihatnya suasana di sekeliling tempat itu amat sepi, ia kira kawanan manusia berbaju putih itu sudah ditinggalkan jauh, tanpa terasa ia mendengus, sementara otak berputar mencari daya upaya untuk merobohkan lawan. Ia memang seorang yang berakal licik, tiba-tiba serunya, sudah sampai telah kau kitari tempat ini berapa kali tiba-tiba si baju putih yang berada di belakangnya menjenek. Mendengar itu, Lam Kiong Hian terperanjat, semula dia bermaksud menggunakan ucapannya sebagai pancingan untuk mengetahui apakah kawanan jago lihai itu menyusul datang atau tidak. Siapa tahu baru selesai dia berkata, orang telah menyambungnya, dari sini bisa diketahui tenaga dalam kawanan jago kuiin bun masih setaraf dengan kemampuannya. Dalam kejutnya dia berpaling, tampak langkah ketiga belas orang berbaju putih itu sangat enteng dan santai, seolah-olah tidak memakai tenaga, tanpa terasa ia menjadi ngeri. Si baju putih mendengus, kami orang kuiin bun, sudah barang tentu mehir kuiin biaocong, bayangan setan melayang, meski kau terhitung jago kelas satu di dunia pesilatan, namun dalam hal ilmu meringankan tubuh jangan harap bisa menandingi orang kuiin bun senyuman sinis menghiasi wajah si baju putih, ia tertawa dingin, katanya, bila kau penasaran, boleh coba sekali lagi hee, bagus sekali. Suatu hari, pasti akan ku pergi menyambangi kalian, jawab lam kiong hian. Bagus, pintu setan selalu terbuka bagimu mendadak dari balik keheningan bergema suara jeritan setan, kau betul-betul tak tahu diri, mana sedih perguruan kuiin bun menyambut kedatangan manusia rendah macam kau manusia latah dari mana itu? Ayo menggelinding keluar bentak lam kiong hian dengan gusar. Dia coba memeriksa keadaan di sekitar sana, tapi kecuali kegelapan malam tak nampak sesosok bayangan pun. Kau tak perlu mencarinya lagi, ujar orang berbaju putih itu, dia adalah toa suheng kami, sekarang mungkin sudah berada beberapa li dari sini, masa meski terperanjat, lam kiong hian belum mau percaya dengan begitu saja. Kembali si baju putih tertawa terkekeh, itulah gerak cepat kuiin tun sin hoat. Ilmu bayangan setan menghilang, belum ada orang yang bisa memecahkannya di dunia ini. Tiba-tiba terdengar lam kiong giyok menjerit ngeri, sekujur badannya mengejang, wajahnya sangat menderita, matanya sayu dan berharap orang kuiin bun mau menolong penderitaannya. Orang berbaju putih itu memandang sekejap ke arahnya, lalu berkata, lam kiong cheng cu, bila terlambat, bahkan kami pun tak sanggup menolong jiwa putramu ia gi kiam hau cheng su lam kiong hian terkesiap, menyaksikan penderitaan lam kiong giyok, ia tahu ucapan lawan bukan gertak sambal belaka. Dengan cepat satu ingatan terlintas dalam benaknya, pikirnya, bila ku serahkan hek liong keng kisup padanya malam ini, maka selama hidup jangan harap bisa merampasnya kembali. Bila tidak, putraku pasti sukar hidup, betul-betul persoalan yang pelik. Diam-diam dia mengertak gigi, kemudian serunya dengan gemas, baiklah, anggap saja kuiin bun memang hebat sambil mengempit tubuh lam kiong giyok dia lantas menuju ke depan, tak lama kemudian ia berhenti di bawah gunung-gunungan di tengah perkampungan. Suara air yang gemercik, bau harum semerbat, ada gardu segi delapan, sungai kecil yang bersih, sungguh pemandangan yang indah permai bagaikan di Taman Raja. Mendadak dari balik kegelapan terdengar seorang membentak nyaring, siapa yang berani memasuki Taman Pribadi Cengcu yang terlarang cepat suruh mereka enyah bisik. Pemimpin orang-orang berbaju putih itu kepada Lam Kiong Hian. Kenapa tanya Lam Kiong Hian sambil berpaling, mereka adalah pengawal pribadiku, rupanya orang berbaju putih itu pun tahu Lam Kiong Hian sukar dihadapi, maka katanya dingin, Kui Ingbun mempunyai peraturan yang tidak kenal ampun, barang siapa berjumpa dengan orang-orang kami, dia harus dibunuh tanpa pandang siapapun, apakah kau rela membiarkan mereka mati semua di tangan kami? sementara itu dari kegelapan sana sudah terdengar suara manusia, jelas lantaran tiada jawaban, maka mereka hendak bertindak, suara langkah orang banyak berkumandang makin dekat. Setelah mendengar ucap sin tadi, dengan kening berkerut Lam Kiong Hian segera berkata, kalau begitu, aku pun tak terbebas dari kematian orang berbaju putih itu tertawa dingin, he he, asal kau mau menyerahkan kitab itu, sudah barang tentu kalian berdua dapat pergi tanpa kurang apapun ketika menyaksikan bayangan orang mulai bergerak di empat penjuru, Lam Kiong Hian tahu anak buahnya telah selesai mengatur, ia berkerut kening, ia tidak menghendaki jatuh korban yang tak berguna, buru-buru bentaknya, semuanya menyingkir, di sini adalah Cheng Chu dibalik kegelapan lalu terdengar orang berseru, Cheng Chu telah tiba, perintahkan semua orang kembali ke posnya masing-masing suitan nyaring segera berkumandang di sana sini. Kawanan jago yang telah siap siaga itu dalam waktu singkat sama mengundurkan diri dari situ. Banyak benar permainan dalam kiam hangceng kalian ini, kata si orang berbaju putih itu sambil tertawa dingin. Ah, sayang permainan semacam, itu sama sekali tak ada gunanya bila menghadapi anak murid Kui Ing Bun kami, ujar yang lain Lam Kiong Hian naik pitam bentaknya dengan geram, Kui Ing Bun juga bukan pentolan dunia persilatan, tidak perlu bangga, huh, dengus orang berbaju putih itu dengan gusar, sejeleknya Kui Ing Bun, bila dibandingkan kiam hangceng jelas jauh lebih unggul, tiba-tiba terdengar seseorang membentak dengan gusar, siapa yang berani memandang hina kiam hangceng hektometer, mungkin kau belum kenal kelihayan Kui Ing Chow sah sip bentuk si orang berbaju putih. Cakar setannya segera bergerak ke etas, lima jalur cahaya tajam berwarna hijau segera meluncur ke arah berasalnya suara itu. Dengan terkejut Lam Kiong Hian berseru, cepat mundur belum lenyap suaranya, terdengarlah jeritan ngeri yang memilukan hati. Sesosok bayangan tinggi besar segera roboh terkapar. Dengan gusar Lam Kiong Hian berpaling dan berkata, jangan tembrang, coba kalau tidak demi keselamatan anakku, tak akan kubiarkan kau bertindak latah, HMM, suatu ketkapusti akan kubayar semua pemberianmu ini asal saja kau tahu saja, Nah, cepat jalan tanda seru jengek orang berbaju putih itu. Pada hari-hari biasa Kiam Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian adalah seorang tokoh perselatan yang gagah perkasa, tentu saja dia tak akan membiarkan orang menerbitkan keonaran di situ, apa daya Lam Kiong Hian terancam jiwanya, mau tak mau dia harus menahan rasa dongkolnya. Sudah tentu sebabnya Kui Ing Bun bisa memeras Lam Kiong Hian adalah karena keselamatan Lam Kiong Giok sudah terjatuh ke tangan mereka. Lam Kiong Hian meletakkan Lam Kiong Giok ke atas tanah, siapa tahu begitu menempel tanah, mendadak Lam Kiong Giok mengerang kesakitan, peluh dingin segera membasahi tubuhnya. Ayah, jangan rinting anak muda itu. Anak Giok, ujar Lam Kiong Hian sambil tertawa getir, demi kau, ayah rela mengorbankan segalanya bicara sempai di sini, pelarian dia menghampiri bunga teratai yang sedang mekar dalam kolam kecil di tengah taman itu, dalam kolam teratai itu terdapat 81 kuntum bunga teratai kecil, ke-81 kuntum bunga itu tumbuh di sana-sini tak teratur, tidak terlihat ada sesuatu yang aneh. Tapi orang berbaju putih itu segera majerit kaget setelah dang kolam itu sekejap, serunya, ah, tak kusangka dalam Kiam Hang Cheng juga terdapat alat perangkap semacam ini hektometer, ku yakin kau saja takkan mengetahui rahasianya jengek Lam Kiong Hian. HMM, kalau cuma Tian Tsu Kyo Kiong Tan Hoat saja setiap anggota Kui Ingbun dapat mempergunakannya perasaan Lam Kiong Hian menjadi dingin separoh mendengar perkataan itu, semula ia sangka meski orang-orang Kui Ingbun memiliki kepandayan hebat, tak mungkin perhitungan Kyo Kiong Pat Kua bisa lebih hebat daripadanya. Siapa tahu bukan saja orang bisa menyebutkan barisan teratai yang diaturnya adalah Tian Tsu Kyo Kiong, malah kelihatannya mereka juga paham sekali dalam hal tersebut. Mendadak ia mengapung dan berjumpalitan di udara, kemudian dengan matu gerakan indah meluncur ke tengah kolam, beruntun dialancarkan sembilan kali pukulan berantai. Begitu kesembilan pukulan selesai dilontarkan mendadak tubuhnya melejit lagi di udara dan melayang balik ke tempat semula. Terdengar suara gemuruh yang keras, kolam kecil yang semula tenang mendadak terjadi gelombang, menyusul bunga teratai lantas bergeser tempat. Dalam waktu singkat bunga teratai kecil tadi lenyap tak berbekas dan tinggal 81 kuntum teratai raksasa yang berada di tengah kolam, sementara suara gemuruh masih menggelegar, ke 81 kuntum bunga teratai raksasa tadi pelahan, menaik ke atas. Dengan terangkatnya bunga teratai itu, air pun menyebak ke samping, lalu muncul sebuah jembatan batu dari bawah yang persis menghubungkan luasnya kolam, sedang ke 81 kuntum bunga teratai raksasa itu persis tumbuh di atas pagar jembatan, terembus angin, bunga teradai bergoyang-goyang. Betul-betul karya arsitektur yang unik, siapapun tak akan mengira di balik permukaan kolam itu tersimpan sebuah jembatan kecil. Setelah jembatan terbentang, gunung-gunungan di seberang kolam sana mendadak merekah menjadi dua, lamat-lamat tampak sebuah pintu kecil berbentuk bulat terbentang, di atas pintu bertulis kantong Tianlan, jembatan tembus langit. Ketika dilihatnya ketiga belas setan buas dari Kui Ing Bun menunjukkan rasa kagetnya, senyuman bangga segera tersungging di ujung bibir Lam Tiong Hian. Silakan katanya kemudian dengan tersenyum. Banyak juga permainanmu seru si baju putih tadi dengan suara aneh. Setelah berhenti sejenak, lalu bentaknya, Lam Tiong Hian, bila kau berani main gila di dalam sana berarti kau cari mampus sendiri. Lam Tiong Hian tak mau kalah, serunya sambil tertawa dingin, jika aku mau main di ia, mana mungkin kalian bisa sampai di sini? Bila kalian tidak percaya kepadaku, lebih baik kalian jangan ikut menyeberang ke sana begitu selesai berkata, dia lantas menyeberangi jembatan itu lebih dulu dengan kera santai. Tampaknya dia santai, padahal otaknya diperas habis-habisan untuk mencari akal yang baik untuk menyelamatkan jiwa putranya, kemudian berusaha membasmi habis orang-orang kui imbun ini. Tunggu sebentar tiba-tiba orang berbaju putih itu membentak. Ada apa tanya Lam Tiong Hian? Bahwa serta putramu waktu itu Lam Tiong Hian lagi kesakitan di tanah hingga tubuh gemetar dan giginya gemeretuk. Melihat penderitaan putra kesayangannya itu, diam-diam Lam Tiong Hian menghela nafas dia putar balik untuk memondong Lam Tiong Giyok dan membawanya menyeberangi jembatan. Anak Giyok, katanya dengan penuh kasih sayang, bersabarlah sejenak lagi, ayah pasti akan suruh mereka mengobati lukamu. Sekalipun sedang menderita, ternyata niat busuk Lam Tiong Giyok sama sekali tidak berkurang, dia melirik sekejap ke arah kawanan iblis berbaju putih itu, lalu bisiknya, ayah, meski ananda menderita sekali dan rasanya tak tahan, namun kitab pusaka itu jangan sekali-kali diserahkan kepada mereka melihat kawanan berbaju putih di belakangnya tidak mendengar pembicaraan Lam Tiong Giyok, buru-buru Lam Tiong Hian berdehem lalu berbisik, anakku, jangan khawatir, tak nanti ayah salah hitung, cuma kau keracunan, terpaksa ayah mengulur waktu dan menipu mereka lebih dulu, lega hati Lam Tiong Giyok mendengar ucapan itu, kembali dia berkata, apakah kitab pusaka dalam Tong Tiong Tiong sudah hayah tukar? bukunya masih asli, cuma aku akan menggunakan kitab itu sebagai umpan, sampai waktunya kita akan menukarnya, sesudah menyeberangi jembatan kecil, sampailah mereka di muka pintu Tong Tiong, sebuah gua, Lam Tiong Hian menggerakkan gelang pintu tersebut. Kitab berada di sini, silakan kalian mengambilnya sendiri, kata Lam Tiong Hian kemudian dengan lesu. Kau tidak masuk tanya orang berbaju putih itu ragu. HMMN, rupanya orang-orang kui ingbun sama bernyali kecil seperti tikus EJ Lam Tiong Hiau. Haha, baik, jika sampai terjadi sesuatu, kau Lam Tiong Hian juga jangan harap bisa hidup bayangan orang berkelebat, dua orang berbaju putih menerobos ke dalam, sementara sebelas orang askannya mengurung Lam Tiong Hian di tengah sambil berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Lam Tiong Hian tertawa dingin, tiba-tiba ia melepaskan pukulan sambil membentak, tunggu sebentar merasakan angin pukulan dasyat menyambar tiba, dua orang berbaju putih yang hendak memasuki tong tian tong. Itu segera melompat mundur kembali, meti mereka yang hijau melotot seperti mata iblis di tengah kegelapan. Masih ada apa lagi tanya pemimpin orang-orang berbaju putih itu dengan suara dingin. Sudah barang tentu Lam Tiong Hian mempunyai permintaan yang hendak diajukan, sebab dia tak akan membiarkan kitab pusaka He Liong Ceng Kisu itu terjatuh ke tangan orang dengan begitu saja. Obati diadahulu kata Lam Tiong Hian sambil menuding ke arah putranya. Kalau aku tak mau he he, jangan harap kalian bisa mendapatkan benda itu melihat perkataan orang sangat tegas, orang-orang kui ing bun tahu bila orang ini bisa memimpin dunia perselatan dan berarti memiliki pula kepandayan yang luar biasa, apalagi jelek-jelek dia adalah tuan rumah di sini. HMM, masa ku kuatir kau akan main gila jengek orang berbaju putih itu. Dengan suatu gerak cepat cakar setannya menutup empat jalan darah kematian di tubuh Lam Tiong Hian. Melihat itu, Lam Tiong Hian terperanjat untuk menahan serangan itu jelas tak sempat, cepat hardiknya akan kuadu jiwa dengan kalian tangan kanan langsung diayunkan ke depan menghantam dada orang berbaju putih itu. He he, kenapa mesti tegang EJ orang berbaju putih itu sambil tertawa dingin, Bila aku tidak berbuat demikian, care bagaimana aku bisa menyelamatkan jiwanya setelah keempat jalan darahnya ditutup orang berbaju putih itu, segera Lam Tiong Hian merasakan penderitaannya. Berkurang, apalagi sesudah memuntahkan darah hitam, air mukanya lantas agak cerah, Lam Tiong Hian mengembuskan napas lega, katanya, Bila dia sampai menemui sesuatu yang tak beres, kalian jangan harap bisa keluar dengan selamat, jika di dalam Tong Tiantong ada jebakan ia pun tak akan lolos dari kematian kata orang berbaju putih itu sambil memberi tanda. Kedua kawannya tadi segera berpekik dan berkelebat maju ke sana, dalam waktu singkat bayangan mereka pun lenyap ke dalam gua. Mandadak perdengar pekikan setan yang menyeramkan menggema dari dalam gua. Orang berbaju putih itu melahgak, jeritan itu bukan tanda menghadapi bahaya, melainkan ada kesulitan pada kitab pusaka Hek Liyong Keng Kisu. Lam Kiong Hian mengapa mereka belum juga keluar bentak pula orang berbaju putih itu? Sambil mengejap match Lam Kiong Hian menjawab dengan dingin, mungkin kitab Hek Liyong Keng Kisu itu terlampau berat sehingga mereka tak sanggup menggotongnya omong kosong, mana mungkin ada hal seperti itu, kalau tak percaya, silakan mencobanya sendiri. Jawab Lam Kiong Hian tetap tenang. Orang berbaju putih mendengus, ia memberi perintah, Hek Tomekar, masuk lagi dua orang. Dua orang berbaju putih menghiakan, serem tak mereka menerjang masuk ke dalam tong tiantong atau gua tembus ke langit. Mendadak terdengar pekekan tajam lalu tampak cahaya api mengurung di atas kepala kawanan jago Kui Ing Bun. Orang berbaju putih terkejut, cepat bentaknya, cepat mundur bayangan manusia menyebar keempat penjuru, ketika cahaya api itu rontok ke tanah, bunga api munkrat bertebaran, dalam waktu singkat sekeliling tempat itu sudah berubah menjadi lautan api. Pada saat itulah Lam Kiong Hian bergelap dan berseru, sobat-sobat bayangan asetan, maaf tak bisa kutemani lagi tampak dia bersama Lam Kiong Diyok menjatuhkan diri ke tengah kolam, air munkrat dan lenyaplah kedua orang itu, jembatan tadi pun turut tenggelam ke bawah. Lam Kiong Hian, teriak orang berbaju putih, sekalipun kau kabur ke ujung langit, tetap Kui Ing Bun akan menangkapmu dari kegelapan terdengar seorang mendengus, Hektometer, jangan tak kabur, sekalipun Kiam Hang Cheng bukan perguruan besar, tidak nanti kami bisa dipermainkan dalam pada itu keadaan di sekeliling tempat itu telah berubah, terdengar suara gemuruh keras gunung-gunungan dan kolam kecil itu pun lenyap tak berbekas, lalu muncul puluhan orang lelaki berbusur di sekitar situ, anak panah siap dibidikkan. Cepat pergi bentak orang berbaju putih. Kalian takkan bisa pergi ujar seorang sambil tertawa dingin. Suara panah mendesing, berpuluh batang anak panah berhamburan kemana-mana, sambil menjerit kawanan jago Kui Ing Bun segera kabur ke depan di tengah hujan panah. Sementara itu, Lam Kiong Hian dan Lam Kiong Giok bersembunyi di balik kegelapan, menyaksikan keadaan orang. Orang Kui Ing Bun yang mengenaskan mereka saling pandang dengan tertawa terbahak-bahak. Belum lenyap suara tertawa, mendadak mereka merasakan ada sesuatu iseng mencurigakan di belakang mereka. Siapa bentak Lam Kiong Hian sambil membalik badan aku seorang kakek jelek menampakkan diri. Bok, kau, kaget Lam Kiong Hian. Kakek jelek itu tertawa terbahak-bahak, sahutnya sudah sekian tahun. Bok Ji Ukiat berdiam di sini, syukur lo cengcu masih ingat padaku, Hahaha, Lam Kiong Hian, begitu, cepatkah kau melupakan peristiwa tragis gada 20 tahun yang lalu? Hahaha, begitu melihat kakek itu, Lam Kiong Hian lantas gugup, sudah 5-6 tahun lamanya Bok Jin Ukiat hidup dalam perkampungan Kiam Hang Ceng, meski ilmu silatnya telah punah, tapi entah mengapa, setiap kali bertemu dengan kakek ini segera timbul semacam perasaan takut. Lam Kiong Hian lantas membentak, Budak tua, kau tidak bekerja, mau apa kemari rupanya selama berada dalam Kiam Hang Ceng, pekerjaan Bok Jin Ukiat selain membersihkan halaman, juga memberi makan kuda dan memandikannya, Lam Kiong Hian cuma tahu dia adalah seorang budak, tak tersangka. Mendadak terpancar sinar aneh dari Mete Bok Jin Ukiat, dengan suara gemetar katanya anak Giyok Bok Lo, jangan sembelarang bicara dengan anak ini tukas Lam Kiong Hian sambil melangkah ke depan. Jelas di antara kedua orang ini terselip sesuatu rahasia besar, maka ia khawatir Lam Kiong Giyok mengetahui akan rahasia tersebut. Dengan gusar Lam Kiong Hian melotot si kakek sekejap, lalu katanya kepada Lam Kiong Giyok sambil tertawa, anak Giyok, pergilah dulu, ayah hendak berbincang-bincang dengan orang ini, melihat perubahan wajah ayahnya tadi, Lam Kiong Giyok sudah merasa curiga, meski hingga pergi, terpaksa ia menurut mundur dari situ. Memandangi kepergian anak muda itu, Bok Jin Ukiat menghela nafas panjang, katanya, dia sudah dewasa, kini berusia 21 tahun bukan Lam Kiong Hian mendingus hektometer, soal ini tiada sangkut pautnya denganmu, lebih baik jangan kau nodai hati bersih seorang bocah, kulit muka Bok Jin Ukiat mengejang, setelah tertegun sejenak, katanya kemudian, Lam Kiong Hian, kau makhluk berwajah manusia dan berhati binatang, bukan saja kau menghancurkan keluarga ku, merusak wajahku dengan bacokan pedang, kau mencocoki pula anak sia dengan obat perangsang, sehingga dia melakukan perbuatan yang memalukan itu, ai, ternyata Bok Jin Ukiat adalah ayah Bok Ji sia, bukan saja dia dibacok mukanya sampai rusak, ternyata Lam Kiong Hian belum puas, ia memberi obat perangsang pada Bok Ji, sia yang menyebabkan anak itu melakukan hubungan badan dengan ibunya sendiri. Sambil tertawa seram Lam Kiong Hian berkata, Bok Jin Kiat, kau hanya membicarakan kejelekanku, pernahkah kau pikirkan kebuasanmu sendiri? Apa sebabnya sampai istriku mati? Meski semula kalian adalah pasangan yang baik, tapi kau seorang ingin menunggang dua ekor kuda, bukan saja mencintai Teng Gohun, juga menodai Ye A. Uci Uli. Bok Jin Kiat, perbuatanku apakah bisa menandingi kebusukanmu? Dengan tenang Bok Jin Kiat mendengarkan perkataan itu, kemudian ia menunggak kepala dan tertawa terbahak-bahak. Haha, coba bilang siapakah di antara Teng Sohun dan Ye A. Uci Uli milikmu. Seandainya kau tidak merampas Teng Sohun, mana mungkin dia bunuh diri? Berapa bulan setelah melahirkan anak Giyok, mengapa ia memutus urat nadi sendiri dan bunuh diri? Kau kira dia telah memberi keturunan buat keluarga Lam Kiong kalian? Hahaha, Lam Kiong Hian, kau keliru besar, dia berbuat demikian karena ingin melindungi keturunanku. Terkejut Lam Kiong Hian mendengar perkataan itu, serunya, jadi anak Giyok bukan keturunanku HMM, manusia berhati busuk seperti kau, mana mungkin bisa memperoleh keturunan. Sakujur badan Lam Kiong Hian terasa kaku, dia menjadi sedih sekali, apalagi terbayang kejadian masa lalu, tanpa terasa matanya berkaca-kaca. Wajah Bok Jin Kiat yang jelek tampak diliputi luapan emosi, katanya lebih lanjut, pada mulanya ku hormati kau sebagai seorang lelaki, maka ku perkenalkan kedua sumuaiku kepadamu, siapa tahu kau manusia berhati binatang, melihat kami bertiga akan menikah, kau mempergunakan Carrie yang keji untuk menodai Ye A. U. C. W. Lee, padahal aku dan kedua orang sumuaiku saling mencintai, belum pernah mereka saling cemburu, tapi sejak kedatanganmu, bukan saja kau telah merusak hubungan kami, bahkan memergunakan pula Carrie yang paling keji, rupanya Bok Jin Kiat punya dua orang sumuai yang jelita, kedua gadis itu dikenal umum sebagai gadis rupawan, sedang Bok Jin Kiat dan Lam Kiong Hian adalah sahabat karib. Sejak Lam Kiong Hian melihat kecantikan Teng Sohun dan Ye A. U. C. W. Lee, dia kasmaran dan rindu dendam, setiap saat dia berusaha menyusun rencana untuk merampas mereka. Meski Teng Sohun dan Ye A. U. C. W. Lee sama-sama mencintai Bok Jin Kiat, namun mereka cukup bijaksana, belum pernah mereka cekok, malah secara diam-diam mereka telah berunding untuk bersama-sama kawin dengan Seng Su Heng. Terhadap Lam Kiong Hian, mereka pun tidak menaruh prasangka apa-apa, mereka menghormatinya dan memanggil Tua Kuo kepadanya, siapa tahu diam-diam Lom Kiong Hian mencintai mereka serta berhasrat menodai kehormatannya. Begitulah, dampratan Bok Jin Kiat tadi membikinmu Kalam Kiong Hian merah padam, serunya Bok Jin Kiat, biarlah kita kesampingkan soal itu, bahwa aku bisa mengampuni jiwamu tak lain karena mengingat hubungan kita dulu, malam ini aku pun tidak bermaksud membunuhmu, aku hanya berharap jangan kau rusak kehidupan anak Giyok. Ada kisah suka-duka apa antara Lam Kiong Hian dan Bok Jin Kiat pada masa yang lampau? Bagaimana Lam Kiong Hian akan menghadapi lawan yang sama berdatangan ke perkampungannya ini?